Eh, lo udah tau mau milih siapa belum, Jo? Udah dong, kamu milih siapa? Yeay, rahasia lah. Eh, Bi, abis nyoblos, jalan yuk. Boleh, tapi gak bisa lama-lama loh kita, Jo. Lah, emang kenapa? Sorenya kan kita ada ibadah Rabu-Abu. Ngapain sih ikut kebaktian Rabu-Abu? Udah, langsung nyumat agung aja sama Pasca aja kebaktiannya. Lagian kenapa sih sekarang kita ada kebaktian Rabu-Abu-nya? Hmm, ya juga ya. Kenapa ya? Dulu perasaan kayaknya gak ada deh. Eh, ada pendeta Deborah. Eh, kenapa-kenapa? Kenapa sih? Sekarang kita ada ibadah Rabu-Abu, Bu Pendeta. Sebenernya Rabu-Abu itu sudah ada jauh sebelum terjadinya reformasi gereja loh. Jadi kalau sekarang kita lakuin, itu bukan suatu hal yang baru. Lagi pula, GKI sudah melakukannya lebih dari 10 tahun. Rabu-Abu ini kita lakukan untuk menolong kita menyiapkan hati, supaya dapat menghayati seluruh rangkaian Masa Raya Pasca ini dengan baik. Oh begitu, rupanya. Satu lagi, Bu Pendeta. Kalau tak salah ingat, Masa Raya Pasca itu 40 hari. Tapi teman saya pernah hitung dari Rabu-Abu ke Pasca itu lebih dari 40 hari loh. Betul. 40 hari itu dihitung mulai dari Rabu-Abu sampai Sabtu Sunyi. Tetapi tidak termasuk hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita menjalani masa persiapan menyambut Pasca selama 40 hari. Sama seperti Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Jangan lupa, orang Israel juga menghabiskan waktu 40 tahun untuk sampai di Tanah Kanaan. Jadi, selama 40 hari kita akan menjalani masa pelatihan spiritual yang disebut sebagai Masa Prapaskah. Oh begitu. Terima kasih penjalanan, Bu Pendeta. Sip. Sekarang kita lihat yuk rangkaian ibadah Masa Raya Pasca GKI Kota Wisata 2024. Yuk hadir di Ibadah Masa Raya Pasca 2024. See you!